Teriring doa dalam duka dari berbagai penjuru tanah air untuk tragedi pesawat Sriwijaya Air SC-182 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu pada hari Sabtu. Kapten Afwan, sosok dibalik kemudi pesawat, membawa 56 orang terdiri atas 50 penumpang, 10 diantaranya anak dan bayi serta 6 awak aktif. Kapten Afwan menjadi trending topic di media sosial beberapa hari ini. Sebagai pilot dari pesawat yang jatuh, sosok ini mendapat banyak simpati dari orang-orang karena dikenal sangat baik ramah dan soleh. Berikut ini beberapa cerita hangat mengenai Kapten Afwan dari berbagai media sosial. Dikenal dekat dengan Allah SWT. Banyak beredar quote, setinggi apapun aku terbang, tidak akan mencapai surga bila tidak sholat 5 waktu di media sosial. Tulis dalam gambar-gambar indah dan dibubuhkan nama Kapten Afwan di bawahnya. Quote ini sebenarnya berasal dari profile picture WhatsApp terkini dari sang kapten. Sosoknya memang dikenal soleh, rajin beribadah dan berbuat banyak kebaikan. Dalam kolom info akun WhatsAppnya, beliau juga menuliskan kalimat nasihat. Jadilah pemaaf dan suruhlah manusia berbuat kebaikan dan jauhilah orang-orang yang jahil. Orang yang berhati baik Dalam unggahan akun Twitter, AdMohammadRafi97 dibagikan gambar pesan dari Kapten Afwan pada temannya yang bernama Agung. Dalam kertas dengan tulisan tangan itu, beliau bilang, Agung, saya pinjam chargernya sebentar ya. Thanks sebelumnya. Meskipun sepemilik charger sedang tidak ada di tempat, Kapten Afwan tetap memberi kabar bahwa beliau meminjam barangnya. Dalam kertas itu ada tambahan pesan untuk Agung. Jangan lupa saat subuh. Dikenal sebagai sosok penyabar. Dalam akun Twitter, AdLizKianub, Diceritakan bagaimana sosok Kapten Afwan adalah salah satu kapten terbaik yang pernah dikenalnya. Dia juga mengunggah video penerbangan terakhirnya bersama sang kapten, yang menuai banyak simpati dari warganet. Sering menghibur orang dengan selera humornya. Kapten yang khas dengan kopiah putih ini juga menjadi sosok yang dicintai karena selalu menghibur orang-orang di sekitarnya, dengan kebaikan dan juga candanya. Dalam akun Twitter, AdPenYukDaun dibagikan hasil capture chat terakhir dengan Kapten Afwan yang masih sempat melambaikan tangan sebelum bertugas. Tidak Pernah Ketinggalan Solat Kapten Afwan pilot Boeing Series adalah orang yang paling baik dermawan dan soleh, sering membantu kalau offroad bagasi dan paks LMC. Tidak pernah ketinggalan solat, pasawat block on buka pintu yang pertama kali turun kapten duluan karena mau mengejar waktu solat. Dermawan Kapten Afwan lebih akrab dipanggil Pak Haji oleh para karyawan Bandara Suta dan dikenal sangat dermawan. Beliau sering banget bagi-bagi rezeki. Semoga Allah SWT memberikan yang terbaik untuk beliau. Selalu tersenyum kepada sesama. Kapten Afwan ketika bertemu selalu tersenyum, selalu ngajak solat berjamaah. Tiap landing yang pertama beliau tanya adalah musholat di mana. Sering berbagi rezeki dengan anak-anak ground. Nah itulah beberapa cerita menakjubkan tentang Kapten Afwan. Semoga beliau dan seluruh penumpang Hosnul Khotima dan mendapatkan nikmat di alam barzah. Terima kasih telah menonton!